Megawati hangis 3 menjadi kambing hitam oleh netizen setelah tak mampu membawa Red Spark menang atas Pink Spider. Banyak netizen yang menyalahkan Megawati atas kekalahan timnya hingga pemain senior Red Spark ini turun tangan untuk melindungi rekannya tersebut. Megawati yang biasa diandalkan menjadi penyumbang poin bagi Red Spark justru tampil tak terlalu maksimal di pertandingan tersebut. Pada akhirnya, Megawati dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Pink Spider di pertandingan pertama playoff musim semi-V League musim ini. Megawati hangis 3 sebetulnya tampil tak mengecewakan selesai menyumbang 20 poin dengan tiket serangan sukses mencapai 30,91 persen. Namun perolehan skor dari Megawati hangis 3 itu masih tak lebih banyak dari rekannya yakni Giopana Milana yang menyumbangkan 31 poin. Seusai kekalahan tersebut, banyak penggemar voli khususnya dari Indonesia yang justru menyalahkan performa Megawati hangis 3 yang dianggap kurang baik. Mereka menganggap Megawati gagal mengkonversikan peluang menjadi poin dan juga menyalahkan pemain Red Spark lainnya seperti Pak Kye Min. Selain itu, ketidak hadiran sang Kapten Le Soyong yang mengalami cedera di babak reguler Liga Voli Korea cukup berpengaruh terhadap penampilan Red Spark. Situasi inilah yang pada akhirnya membuat pemain Red Spark lainnya sampai turun tangan untuk menguatkan Megawati hangis 3 yang ketika itu bersedih. Megawati terlihat menangis setelah meratapi kekalahan Red Spark atas Pink Spider di laga pertama playoff musim ini. Megawati merasa jika dirinya tampil tak seperti biasanya, hingga membuat Red Spark gagal meraih kemenangan pertamanya di babak playoff. Di saat Megawati hangis 3 tengah bersedih, pemain senior Red Spark yakni Nohran langsung menghampirinya dan mencoba menenangkan Megatron. Bukan hanya Nohran, Giovanna Milana bersama ibunya juga berusaha menenangkan Mega yang tengah duduk termenung di pinggir lapangan. Nohran dan Gia sesekali terlihat memeluk hingga memupuk bahu dari Megawati hangis 3 yang sedang mengalami kekecewaan mendalam. Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, mantan pemain Red Spark yakni Han Yomi mengatakan jika kekalahan timnya atas Pink Spider bukan hanya karena sebab dari Megawati hangis 3 belaka. Menurutnya Megawati tak bisa sepenuhnya disalahkan saat Red Spark kalah dari Pink Spider di laga pertama itu. Kekalahan ini lantas membuat pelatih Red Spark, Kohejin, angkat bicara dengan mengatakan jika sebetulnya para pemain sudah bermain dengan bagus. Penampilan para pemain cukup bagus, namun disayangkan ada 1 dan 2 peluang yang tak mampu membuahkan angka di momen kritis katanya. Kohejin mengungkapkan jika para pemain Red Spark sering kehilangan momentum di fase krusial sehingga itu cukup merugikan bagi timnya. Banyak alasan kenapa sering terjadi kesalahan, kurangnya pengalaman di fase krusial bisa dianggap sebagai penyebabnya. Namun itu adalah situasi di saat pertandingan, sambungnya. Seusai Red Spark menerita kekalahan dari Pink Spider, salah satu pemainnya yakni Megawati Hangistri tak luput dari sasaran kekecewaan netizen. Banyak di antara penggemar voli yang menghujat Megawati Hangistri dengan mengatakan jika Megawati menjadi biang dari kekalahan Red Spark. Menanggapi hal itu, Megawati Hangistri kemudian menjawabnya bahwa dia akan memperbaiki kesalahan itu semua di pertandingan berikutnya. Kekalahan ini juga tidak aku inginkan, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Keberuntungan masih belum datang kepada aku dan tim, tapi aku akan memperbaiki kesalahanku di laga berikutnya. Ungkap Megawati, seusai laga playoff pertama. Namun tanggapan sebaliknya justru diberikan oleh legenda Red Spark yang menjadi komentator di laga itu yakni Han Yomi. Selepas pertandingan, Han Yomi berpendapat bahwa kekalahan Red Spark tak sepenuhnya dibebankan kepada Megawati Hangistri. Menurutku, kekalahan Red Spark atas Pink Spider pada laga pertama bukanlah semata-mata karena Megawati Hangistri. Dia menambahkan jika setiap pemain terkadang bisa tampil bagus atau tidak di setiap laga sehingga kekalahan ini menjadi tanggung jawab tim secara keseluruhan. Karena seorang pemain pasti ada fase pasang surutnya, sebuah tim akan sukses jika saling bekerja sama. Dan suksesnya sebuah tim bukan hanya satu orang saja, melainkan karena kekompakan yang ada di dalam suatu tim tersebut paparnya. Gimana nih guys pendapat kalian? Apakah ini kesalahan Megawati Hangistri semata? Atau ini merupakan kesalahan tim? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!